Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Pak Indi, salam kenal, kenal juga. Nah ini ada satu lagi sebetulnya Kak Edelin Pak, cuman dia belum join, sepertinya masih di Zoom yang sebelumnya, jadi ada tiga dosen pengampunnya sama saya juga. Nah jadi mahasiswanya totalnya ada 300, dan ini sepertinya sudah mulai bertambah kuota mahasiswanya. Jadi ini kelasnya-kelas susah, jadi kita bagi teman-teman yang baru hadir, nanti saya kirim ulang lagi, ada materi PDF dari Pak Indi barusan saya kirim, nanti saya share ulang lagi ya. Nah jadi Pak Indi ini adalah dosen dari Prodi, kamu mau komunikasi benar ya Pak ya? Ya betul. Takut salah dari Prodi ilmu komunikasi, jadi memang Pak Indi ini juga sering membahas topik-topik seperti ini nih, public speaking dan personal branding, karena menurut kami gitu, dosen Prof. Dev itu public speaking ini memang harus, apa ya, mahasiswa itu juga harus bisa mempelajari lah walaupun yang basic gitu, karena kan itu akan terus digunakan ke depannya dan bisa dilatih gitu. Misalnya nanti pada saat teknik wawancara, itu pun juga sebenarnya dilihatkan dari bagaimana teman-teman berbicara, dari gesturnya, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini juga akan membantu selain untuk kayak presentasi, tugas akhir yang tadi di-share sama Pak Indi, itu juga berpengaruh besar, kemudian juga ada misalnya pada saat tahap wawancara bagi yang memagang ataupun bekerja, itu sangat penting gitu, makanya kita akan belajar tentang public speaking hari ini, gitu ya. Nanti akan saya share ulang lagi PPT-nya, PPT-PDF-nya. Kalau dari saya mungkin sekian, Pak Indi, mau saya serahkan ke Pak Indi? Boleh, ya. Kita santai-santai aja ya, jangan terlalu serius ya, aduh. Ini hari Jumat, besok udah hari Sabtu, jadi jangan terlalu serius lah. Hidup ini indah, betul nggak? Betul nggak teman-teman? Iya. Betul, Pak. Mereka nggak boleh ngomong ya, Mbak Dila? Boleh. Ada yang ngomong nih? Makanya. Udah tadi saya suruh on, kayaknya harus lebih aktif. Iya, jadi saya mungkin saya nggak terlalu teoritis banget ya. Nggak usah lah. Saya yang praktis aja, tips aja ya. Sorry, perkenalkan dulu nama saya Indiwan, udah kenal ya, tadi udah dikenalkan. Mbak Dila nanti boleh presentasiin nggak? Saya lupa bahannya, saya kasih yang sebelumnya nanti, nanti tapi ya. Nanti ya, Pak. Oh iya. Yang materi sebutnya. Ini menarik nih, dari Barata nih. Semuanya akan jadi indah pada waktunya. Betul. Betul ya, memang nggak usah khawatir. Oke, saya... Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Saya pakai kanva nih soalnya. Sudah terlihat? Sudah. Ah, ini. Yang lain-lain. Kelihatan, udah? Aman, Pak. Oke, aman. Nah, yang sebelah kanan Anda lihat dulu tuh. Kalau Anda lagi ujian skripsi atau ujian tugas akhir, gue itu Anda itu. Gue K.O. Penguji 1, penguji 2, penguji 3. Memang ya, dalam situasi presentasi tugas akhir, apalagi skripsi ya, kita itu, saya juga ngalamin. Kalau Anda udah belum ngalamin ya, saya sudah 3 kali. S1, S2, S3. Sama susahnya. Jadi jangan dikira kalau S2, itu gampang. Enggak sama deg-degannya. Saya masih ingat waktu saya S2, ujiannya hari Jumat jam 8. tiba-tiba udah sampai di sana, udah jam 6, saya udah sampai di kampus, waktu itu di Salemba ya, di UI. Udah di kampus, ternyata dia bilang, tiba-tiba mendadak, nanti jam 1. Wah, apa yang terjadi itu? Bukannya makin siap saya, makin stres. Mau sholat Jumat kagak bisa, boro-boro bisa bikinin sholat Jumat ini. Sudah, bodo amat dah. Jadi kita bukannya makin tenang ya, makin ditunda, makin... waktu S2 itu. S3. S3. Waktu S3 saya promosi doktor itu, saya sampai saking stresnya, lupa siapa nama pengujinya itu. Aduh. Saya bilang, terima kasih atas pertanyaannya, prop, siapa itu yang namanya. Tiba-tiba blank. Di kepala itu blank. Terus pengujinya bilang, pengujinya bilang, nama saya Ilia. Oh iya, prop Ilia. Aduh. Sekarang namanya udah mulai memasuk ke UMN. Katanya dia mau bergabung ke UMN, tapi belum tahu ya. Artinya, ketegangan itu biasa. Jadi presentasi, kalau teman-teman presentasi tegang, presentasi ketakutan, wajar. Tapi ada tipsnya, gimana siap presentasi tugas akhir. Saya sih berdasarkan pengalaman masjid-masjid saya ya, masjid saya di Ilkom itu, kalau kami, skripsi itu, kalau saya, kalau menguji bisa 30 orang. 30 orang dalam satu waktu skripsi ya. Macem-macem kelakuannya. tapi rata-rata sama. Stres. Stres. Rata-rata stres semua. Nggak ada yang ujian itu happy. Nggak ada. Setelah lulus ujian, ujian skripsi dinyatakan lulus ya, atau tugas sakripsi. Itu juga belum tentu stresnya berkurang. Karena ada yang namanya derita revisi. Bahkan revisi itu lebih mengerikan daripada neraka, kata mereka. Saya nggak tahu kenapa ya. Oke. Nah. Kita mulai presentasi ya. Oke. Nah. Yang pertama, yang perlu Anda siapkan, adalah persiapan materi. Ya. Jadi, nggak bakal bisa Anda maju tanpa membaca atau mempersiapkan materi Anda. Jadi, kalau perlu ya, Anda lakukan ini beberapa hari sebelum waktu sidang. Oke. Nah. Pertanyaannya begini nih. Saya mau nanya sama teman-teman ya. Kalau Anda jadi pemimbing skripsi atau tugas sakit. Terus, mahasiswanya dikasih tahu. Pasti pemimbing tahu siapa pengujinya. Pertanyaannya, mahasiswa boleh nggak dikasih tahu siapa pengujinya atau nggak usah? Coba ada yang mau ngomong? Silahkan. Ayo. Berani dong. Raihan. Raihan boleh. Silahkan Raihan. Apa, menurut saya dosen penguji harus tahu sih, Pak? Nah. Itu bagus. ada lagi yang bilang nggak perlu. Nggak perlu dikasih tahu. Ada dua kubu. Ada dua kubu. Jadi, mahasiswa saya ada yang bilang gini, Pak, sebaiknya saya jangan dikasih tahu. Saya nanti stres kalau tahu siapa yang uji. Ada yang begitu. Ada yang bilang, Pak, Pak, udah kayak ini ya. Kalau di Ilkom itu, saya nggak tahan rayuannya mahasiswa itu. Ngeri saya kadang-kadang. kita ngeri ya antara takut dianggap pelecehan seksual, Bu Dila. Jadi, kalau misalnya dosen pegang-pegang mahasiswa, nanti sangkain pelecehan seksual ya, Bu, ya. Ya, Bu. Bener nggak, Bu? Bu Dila. Bu. Wah, nggak dengar, Bu. Tapi, ya. ya. Ya, Ya, ya. Ya, 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 Pak, ayo, Pak, wantu saya, Pak, gitu. Coba gimana? Saya kan bingung. Bukan muhrim. Saya bilang gitu. Jaga jarak. Saya bilang gitu, Bu. Jangan deket-deket sama dosen. Nggak boleh. Bukan muhrim. Saya anggap mereka anak-anak saya sih. Anak saya juga segede mereka. Jadi, kita sih santai aja. Tapi ada yang mengatakan gini, Pak, sebaiknya saya dikasih tahu siapa penguji saya. Supaya bisa saya persiapkan diri. Bener gak, Bu? Bisa mempersiapkan diri. Nggak bisa juga. Jadi, ada mahasiswa saya, ketika ada nama beberapa dosen disebut, katakanlah Ibu Dila, Febriana, Rahmi, sebagai penguji misalnya. Wah, mungkin karena Ibu Dila dianggap sebagai dosen killer, wah, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, Bu. Dua hari itu, dua malam. Baru tiga malam. Jadi ada serba salam. Makanya saya selalu gini, sama mahasiswa bimbingan saya, saya bilang gini, siapa yang mau dikasih tahu siapa pengujinya? Angkat tangan, atau kan kita Zoom meeting ya. Bimbingan itu pakai Zoom, karena sekarang lagi gini ya. Ada yang angkat tangan, ada yang bilang, Pak, mohon maaf, saya jangan dikasih tahu, Pak. Saya lebih baik, saya udah stres aja pas di awal, daripada saya dari awal sampai akhir, dari mulai dengar nama pengujinya sampai sekarang. Gini, sekali aja, Bu, skripsi. Nggak ada tuh. Kayaknya kalau di DKV atau di film, ada beberapa kali ya? Ada beberapa kali ya, Bu, ya, ujiannya? Budilah. Atau apa yang terus? Satu kali aja, Pak? Oh, sama dong. Tapi dia ada dua bentuk, satu karya, satu skripsi. Iya, sama. Kita juga gitu. Tapi maksudnya, kalau di DKV kan ada sidang satu, sidang dua, sidang tiga, gitu. Oh. Oh iya, ada. Beda-beda ya. Kalau itu ada? Iya, ada ya. Persiapan gitu. Jadi, kalau kita enggak sekali. Jadi, hancur-hancur. Bagus-bagus. Gitu. Nah, mahasiswa, kalau persiapan materinya kurang mateng, itu akan dipertanyakan. Tapi kalau mahasiswa angkatan lama nih, cutting nih. Misalnya, angkatan 2014 maju. 2014 kan udah hampir DO ya? Udah lewat ya DO ya? DO ya? 2014 masih ada enggak, Bu? Di Prodi Film. 2015 masih ada? Ada kali ya? Nah. 2016, Pak, paling tua? Paling tua, waktu itu saya pernah ada ya. Dia udah hampir tujuh tahun lebih. Tulisannya terlalu bagus. Itu juga mencurigakan. Jadi, kalau udah angkatan lama, skripsinya itu tanpa dosa, tanpa noda gitu, tanpa ada kesalahan, dicurigai. Tapi terlalu kacau juga, dicurigai. Memang seru-sara salah jadi mahasiswa. Jadi, tadi, memang kayak yang di awal tadi saya katakan, penguji itu, udah kayak kalau di ring tinju itu, penguji satu, penguji dua, penguji tiga, gue kakau. Nah, itu memang terjadi. Suasananya itu seperti itu ya. Tapi, bukan berarti tidak bisa kita persiapkan. Persiapannya itu tentunya, karena ini public speaking ya, kita bicara itu harus kuat dipersiapkan. Oke. Apa aja yang perlu selain materi? Nah, di sebelah kiri, terlihat ya. Terlihat ya. Itu kritikan saya sama bimbingan saya itu. Kelemahan mahasiswa zaman now. Ini bimbingan saya nih. Udah bimbingan skripsi jarang, keperpustakaan males, kalau diuji gampang nangis, kalau anak-anak iltom itu, terutama yang anak, yang perempuan-perempuan yang cantik-cantik, kadang-kadang, ya pohon maaf aja, senjatanya nangis. Belum ditanya, baru ngelihat saya. Udah nangis. Belum ditanya. Wah, berarti nama saya terkenal killer kali ya. Saya bilang, kamu kenapa kayak melihat sesuatu yang bikin dia stres gitu. Ya itu, karena psikologisnya dia belum bisa nerima. Waktu itu kebetulan harusnya bukan saya yang nguji. Yang harusnya nguji berhalangan. Saya menggantikan. Ketika saya muncul, langsung. waduh, padahal saya gak menggigit, saya bilang. Tenang aja, kalau udah siap, makanya harus dikuasai. Jadi, kalau Anda sebenarnya gini, satu langkah, Anda sudah, ini, makanya pembimbing skripsi itu harus kita dekati dengan baik-baik. Kenapa? Itu 50% Anda udah berhasil kalau udah di skripsi, pembimbing skripsi Anda dekati dengan baik. jadi, jangan sampai pas ujian justru Anda diserang sama pembimbing skripsi. Ada yang ngalamin kayak gitu. Lah, kenapa? Pas ujian, ala gimana saya bantuin, Pak, orang dia bimbingan cuma pertama dan terakhir, gimana saya mau kasih bimbingan. Terus tiba-tiba maksa lagi. Pak, udah nangis-nangis. Pak, saya sudah semester akhir nih, Pak. saya harus bayar lagi. Biasanya ekonomi. Saya harus bayar lagi nih, Pak. Udah, Pak. Tanda tangan aja. Kayaknya begitu gimana? Kalau itu yang terjadi. Dan itu sering. Jadi, akhirnya ya mau gak mau memang kita harus mempersiapkan. Kalau kita udah bimbingannya mantap, sering banget keperpustakaan. saya sering ngecek gini. Dia misalnya pakai buku yang paling sering kalau di Ilkom itu pakai bukunya si Newman. Newman tahun berapa? Tahun 2018 misalnya. 2018 atau 2020 ada yang terbaru kan. Terus saya tanya Newman yang misalnya dia gini, saya tanya emang kamu baca. Kalau saya sih, kalau lagi skripsi, kalau lagi bimbingan, gue elu-elu. Tapi kalau skripsi, ketika ujiannya harus apakah saudara membaca? Bahasanya harus kata saudara. Kalau mahasiswanya ini kan, emang bapak saudara saya? Tapi emang formalnya begitu. Apakah saudara membaca buku ini? Nah, mahasiswa yang ini pasti deg-degan tuh. Karena kebiasaannya gak pernah keperusakaan. Nah, terus si dosen akan bertanya lagi nih. Coba saudara sebutkan nama judul bukunya apa. Nah, kalau dia gak baca bukunya sendiri dia gak akan apa. Kalau dia kutip sendiri pasti dia tahu ini buku apa. Nah, kebanyakan itu. Nah, kejujuran juga kadang-kadang bahaya Bu Budilani. pada saat ujian presentasi jujur juga. Jangan terlalu jujur juga nih. Saya gak ngajarin sih. Tapi, jangan terlalu jujur. Ini kamu ngambil dari skripsi orang ya? Iya Pak, saya ngambil skripsi orang. Itu kejujuran yang blow on sekali. Udah tahu ngambil skripsi orang salah. Ngaku lagi. Nah, itu. Kesalahan double itu. Jadi, makanya selain bimbingannya yang rajin, perpusakaannya yang tekun gitu. Karena kadang-kadang ada dosen-dosen tertentu yang dia melihatnya hanya teorinya aja. Gimana nih teorinya nih? Dia gak lihat bab empat atau hasilnya. Tugas akhirnya gak dilihat. Mana bangunan teorinya? Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Makanya penting banget kita nanti berikutnya adalah melihat siapa penguji kita. Terus kalau di uji gampang nangis. Artinya mahasiswa itu kadang-kadang kuat mental. Mentalnya itu bukan mental yang ini ya. Kalau saya dulu waktu S1 kalau saya pengalaman S1 jadi di depan pintu sidang itu kan ada ruangan masuk kita masuk ke dalam itu udah siap teman-teman pakai ember isinya air dari calokan Mataram yang gotnya gak lumayan agak bau juga udah siap-siap ketika kita keluar langsung disiram lulus mereka gak peduli apakah lulus ada teman saya ternyata dia gak lulus tetap disiram kalau kita disiram gak apa-apa berarti kita senang walaupun bajunya jadi bau gak apa-apa kalau kita mau ujian waktu itu di UGM siap-siap baju ganti karena teman-teman akan nungguin lulus gak lulus siram kalau anak-anak teknik dulu malah lebih parah dibawa bareng-bareng dijeburin ke celokan Mataram dekat kampus jadi itu memang agak unik oke nah jadi kalau anda sudah dekat dengan dosen pemimbing sebenarnya 50% itu keberhasilan mempertahankan tugas akhir itu sudah ada ya budilah ya berapa kali kalau di film berapa kali bu pembimbingan bu paling banyak atau paling sedikit budilah 4 aduh ilkom 8 bu jadi kalau kurang dari 8 yaudah saya gak mau tanda tangan pemimbing gak akan mau tanda tangan kalau baru 4 kali gak bisa hati-hati kalau ada yang ketahuan memasukkan tanda tangan dosen abis walaupun kelihatannya gampang ya tanda tangan saya kalau dipalsuin susah juga tahuan deh jadi kita harus 8 kali artinya apa ya harus persiapan ya nanti kita bimbingan itu selain materi juga persiapan mentalnya ini nih presentasi itu harus punya persiapan mental misalnya Kelvin Kelvin kalau lagi di uji boleh gak melihat dosen pengujinya boleh boleh iya boleh tapi jangan lama-lama ya antara 2 sampai 3 detik langsung lewat jangan di plototin ya jangan di plototin jadi kalau gitu kalau lebih dari 5 menit dilihatin dosennya wah dosennya akan salah tingkah atau dosennya juga aneh ini orang aneh banget mahasiswanya ya jadi tatap mata juga bagus ya artinya kita kontak mata memang perlu juga tapi jangan terlalu lama tapi jangan nunduk terus ya ada mahasiswa yang karena dia grogi dia megangin ini kancing dibuka dipasang dibuka woi 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 ini ujian ngapain lu buka baju paling gitu paling diledekin gitu atau pulpennya dimain-mainin pulpennya di long long itu itu gugup orang yang gugup kelihatan jadi makanya udah-udah kadang-kadang kalau masih pakai kalau ujian langsung ya jadi skripsinya itu dipegang-pegang misalnya katakanlah ini skripsinya ya ini diputer-puter eh jangan diputer-puter itu menunjukkan grogi itu memang yasa gitu ya nah kalau Anda sudah pahami materinya itu akan membantu sekali ya nah ini yang sebelah kiri boleh lihat ya gambarnya ya dosen pemimping itu memang suka nyebelin benar nunggu dosen pemimping tiga jam pas konsultasi cuma tiga menit mending saya nunggu sampai berjam-jam di UI waktu itu kuliahnya di Salemba tapi dosennya ada di Depok saya ke Depok dengan perjuangan dengan doa dan air mata sambil sana ketemu sebentar minggu depan aja ya saya mau pergi ya Allah saya bilang ini dosen gue kalau bukan dosen aduh sorry ya saya ada mendadak nih Pak kan saya gak mungkin bilang gini Pak saya dari Tangerang Pak saya ada perjuangan Pak naik kereta aduh rebutan sama aduh dari Tangerang ke Depok kan lama sampai disitu akhirnya saya melamun di Danau UI kan ada Danau tuh melamun setengah jam disitu ya Allah ini apa yang terjadi sih ya itulah waktu S2 itu S2 loh kalau S3 lebih parah lagi dikasih nih bahannya nih Pak ini saya sudah jadi mau di revisi ya terus kamu datang aja minggu depan datang minggu depan gimana Pak kamu siapa ya astagfirullah lupa dia kalau saya bimbingan dia ya Allah karena profesor ya namanya profesor kalau S3 kan adalah pengujinya pemimbingnya profesor kan jadi kamu siapa ya Allah Pak saya kemarin kasih waduh saya belum sempat baca minggu lagi ya minggu depan lagi ya Allah saya bilang itu udah jauh-jauh datang cuman digituin atau kalau enggak gini enggak dicoret-coret cuman dia bilang tolong ganti metodologinya ya enggak ada yang dicoret-coret ini maksudnya apa Pak ganti jangan yang itu ganti yang ini ini kita mengelus dada tapi enggak apa-apa ya nah kalau kita sudah kuasai terus pokoknya kita harus terus menerus mengulang baca tugas akhir kita sampai kalau perlu sedikit hapal terutama judulnya ya judul jangan sampai enggak tahu judulnya eh tutup saya biasanya gini mahasiswa biar itu sebenarnya mental sih mental eh coba tutup skripsi kamu coba sebutkan judul kamu udah jangan lihat judulnya apa kadang-kadang gelagepan mahasiswa harusnya judul itu harus dikuasai minimal setengah hapal ya terus ini lagi ini sopan santunnya kalau kita ditanya kita jangan langsung main buka aja skripsinya enggak bisa harus bilang gini apakah boleh saya buka skripsinya bapak atau laporan saya boleh saya buka gitu harus ada izinnya kalau enggak boleh ya jangan kamu jelaskan aja nah lo masa gini aja harus lihat skripsimu misalnya ya jadi menguasai materi itu kalau perlu ya enggak tidur kali ya dua hari enggak tidur enggak apa-apa sejauh kelamaan tidurnya ya nah ini nih tadi saya bilang kalau kita mau berhasil dalam presentasi kenali dulu siapa dosen pengujinya dia punya gaya-gaya jadi gimana cara taunya adalah tanya yang pernah menjadi korban dari dosen ini kakak tingkat itu kalau perlu sementara dideketin eh siapa tuh yang pernah diuji ini gimana sih kalau dia nguji gitu kini karena penting banget karakter dosen itu bisa kita misalnya ada dosen yang enggak mau bertele-tele kalau jawab maunya to the point ada yang dosen yang enggak mau to the point kalau jawab harus bertele-tele itu memang seninya disitu jadi kalau kita udah tahu kalau dia enggak perlu coba jelaskan apa paradigmanya paradigmanya adalah begini langsung gitu tapi jangan paradigma adalah sebuah perspektif sudut pandang dari penerbit enggak perlu kalau dia nanyanya apa paradigma yang kamu pakai langsung saya menggunakan paradigma konstruktivis gitu kan dia enggak nanya konstruktivis apa ya enggak ya enggak enggak usah dijelasin tapi ada dosen yang coba kamu jelaskan juga nah lo mending kalau gitu kalau kita pakai konstruktivisme misalnya coba bedanya apa sama positifis bedanya apa sama kritis nah kita harus menguasai makanya kalau saya akan memberikan ini sama mahasiswa saya yang pertama adalah kuasai deskripsi atau tugas akhir kamu itu yang pertama itu wajib yang kedua kuasai metode metodologi dari deskripsi kamu kuasai metode yang di luar deskripsi kamu minimal tahu gitu misalnya ya kalau di kalau di di ilkomkan kalau enggak kuantitatif kualitatif ya kalau kuantitatif kan ada studi eksperimen dan studi survei ya ya harus tahu survei itu apa eksperimen itu apa jangan ada masiswa yang kadang-kadang suka bingung kamu pakai teori apa konsep wah sekali ya pertanyaannya ya saya pakai teori pak coba jelasin teori itu apa adalah gepan aduh teori itu apa ya dan dalam situasi yang membingungkan kayak gitu kadang-kadang blanknya makin membingungkan juga coba bedanya konsep sama teori apa nah lu udah begitu gimana ya jadi tapi kalau misalnya ini saya mau tanya ya sama yang perempuan nih mana sih oh Clarista Christabel waduh latar belakangnya keren banget itu siapa itu ya gambar siapa apa sih itu tapi pak enggak game aduh enggak apa-apa wah keren-keren nih coba kalau menurut Anda apa sih yang menjadi ketakutan Anda kalau mau mau presentasi pas tugas akhir apa sih apa sih yang menjadi ketakutan Anda kebetulan pak saya kan sekarang statusnya as dosnya disini jadi udah sidang akhir jadi tinggal wisuda aduh mantap terus dari pengalaman yang pasti aku tuh takut ngeblank kita udah jelasin karena ada pertanyaan yang sebenarnya dosennya juga udah tanya yang simple tapi karena kita udah capek presentasi terus kadang ngeblank jadi kayak berugi sendiri itu saya alami terus kan saya kebagian sidang skripsinya online oh iya itu pas nunggu hasil itu benar-benar sekitar 20 menit itu saya tuh kayak diem gitu nunggu tuh deg-degan juga wabung kemudian emang udah yakin lulus tapi udah masih grogi dari aku sih kalau aku sih doa ya doa sesuai kepercayaan masing-masing dan akhirnya ya lulus sesuai ekspertasi saya sih itu dari saya oke ya bagus bagus ya mungkin ada yang belum itu tadi sih udah jadi as dos mana udah pengalaman ya memang kadang-kadang blank blank itu biasa biasa karena kadang-kadang kita makanya kalau udah gitu dengerin apa yang ditanya bukan lihat siapa yang bertanya itu penting tuh jadi apa sih yang ditanya oh ini jawab lah dan kalau lagi ngeblank ulangi pertanyaannya misalnya gini pengujinya nanya gini kenapa kamu pakai metode ini bukan metode itu oh terus jawabnya gini kalau lagi ngeblank aduh apa ya pertanyaan begini pak tadi bapak menanyakan metode yang saya pakai metode yang saya pakai adana jadi untuk sambil berpikir gitu nginget-nginget tuh nah itu salah satu untuk mengatasi ngeblank intan 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 geni intan gani loh intan gani latar belakangnya ada jendela dia lagi keluar atau dimana ya intan ada di balik jendela apa di bawah jendela dia waduh gak ada orangnya nih panggilan pertama intan gani panggilan pertama intan gani waduh ini kemana nih bu waduh waduh iya pak ada orangnya intan nah ini nih nanti kalau ujian ujian beneran jangan ngilang begini ya ujian begini lagi zoom online kamu ngilang waduh ini intan lagi di uji ngilang waduh jangan sampai ya ya itu kelemahan dari dari apa uliah online begini nih ada namanya dikasih ada di tuh lihat tuh ada sepoi-sepoi ada ini waduh kak Larissa kenapa lagi nih kak Larissa ya oke ya saya tanya yang lain deh emmanuel gerald emmanuel gerald kira-kira ketakutan anda apa emmanuel saya takut grogi aja kalau di saya orangnya suka tiba-tiba grogi tiba-tiba ngeblank terus jadinya hilang anu pak hilang jadi tadinya saya tuh gini-gini kayak sopan gitu nama-nama jadi santai-santai sendiri gitu pak kalau udah grogi iya tapi kalau dalam situasi lagi skripci memang wajar grogi itu tapi jangan kelamaan groginya ya jadi harus segera kalau makan enggak mungkin anda yum aja ditanya yum aja aneh gitu jadi harus grogi enggak apa-apa tapi langsung lagi nah kalau mahasiswa yang saya ini biasanya bikinlah kayak kertas kecil yang bisa di sedikit di hafal gitu jadi kita bisa lihat jadi apa sih kalau dia nanya tinggal cari-cari gitu kalau enggak di deskripsinya gitu ya juana joana 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 iya pak oke kalau anda apa sih yang anda khawatirkan kalau pas lagi kalau mau maju skripsi atau maju tugas akhir saya grogi sih jadi kayak takut salah ngomong gitu pasti uji terus kayak ngeblank ya memang hampir sama ya rata-rata ya berarti ini masalah percaya diri dan perbaiki mentalnya jadi gini gini saya mau tanya nih saya mau tanya ya tadi ya joana yang menguasai bahan siapa joana yang lebih menguasai bahannya bahan tugas akhir anda siapa harusnya saya sendiri penguji ngerti gak ngerti juga sih pak tapi lebih banyak anda kan berapa persen kira-kira anda ini 80an nah kenapa anda grogi kadang-kadang kalau berani nih kalau berani nih saya tapi saya anjurkan tapi banyak yang mahasiswa juga gak berani sih gak bakal berani boleh gak bertanya sama dosennya misalnya yang yang uji pak Petrus si Tebun misalnya pak kenapa bapak bertanya yang ini terlalu gampang pak coba tanya yang lain berani gak gitu gak berani gak berani karena anda dalam tadi-tadi dalam posisi tadi yang penguji penguji-penguji anda kao di bawah secara ini memang anda ter apa terdepresi gitu ke bawah gitu memang secara psikologi anda yang lagi di uji gak masalah sebenarnya jadi mengatasi grogi yaitu tadi banyakin baca banyakin latihan pernah gak coba tadi ya siapa yang tadi yang udah pernah ya ada mahasiswa yang saya sarankan coba sebelum presentasi kamu di kaca ada kaca kan punya kaca ini gak Johana punya kaca di rumah pedandan gak punya pak nah coba latihan ngomong disitu presentasikan apa yang mau kamu presentasikan lihat mimik kamu lihat wajah kamu lihat gestur kamu mata kamu gimana coba terus di dalam kepala anggap aja mereka itu lagi lagi ujian ayo coba ngomongnya pernah dicoba gak gitu nah itu sarana supaya kita bisa lebih menguasai bahan yang kita ini dan yakin deh penguji itu gak banyak tau sebenernya yang tau kita makanya saya kadang-kadang gak mau nanya bab 4 Budila atau Bapak Petrus bab 4 tuh hasil penelitian dia lah dia pasti menguasai saya paling bertanya di bab 2 nya kerangka berpikir sama konsep teoritisnya dia kuat enggak gitu jadi kalau bab 4 dia pasti kuasai apalagi latar belakang ya itu sih gampang banget yang paling susah adalah bagaimana bangunan teorinya sehingga dia bisa bikin tugas akhir ini dia bikin skripsi ini terus metodologinya kayak apa udah tepat belum gitu ya tapi kalau memang grogi itu memang masalah mental masalah mental nah kalau gak salah sih kalau di film tuh kan percaya diri pasti ada bu ya mata kuliah yang khusus untuk percaya diri ya bu ada gak bu meningkatkan kepercayaan diri ada gak adanya yang kayak pelatih buat bapaknya mata kuliahnya disiapkan untuk tugas akhir gitu bu iya karena karena tugas anda nanti kalau jadi mungkin jadi produser film atau pembuat film ya itu udah pede banget kenapa anda ngambil ngambil gerakan ini tayangan ini bukan yang lain anda harus percaya itu bahwa itu lebih baik daripada yang itu kalau anda gak percaya diri berapa berapa jam film yang tersia-sia sama anda di tag terus sampai ribuan kali kasihan kayak bikin iklan di UEMEN tuh cuman iklan minum aja sampai kembung karena puluhan kali dia minum ya Allah itu gak kasihan kalau saya udahlah sekali dua kali tiga kali ini tagnya sampai berapa puluh kali dari cuman iklan berapa detik aja dia sampai kembung minum lagi minum lagi ya jadi artinya harusnya percaya diri dengan ini walaupun ya itu mungkin taktiknya supaya dibayar mahal saya tahu orang-orang iklan tuh biar kalau lama kalau liatannya serius wah ini berapa kali itu sebenarnya biar wah serius kan bikinnya mahal makanya bayarannya sebenarnya bisa dengan kalau dengan perencanaan yang matang bisa cepat sebenarnya gitu itu biasa lah kalau di dunia dagang itu seperti itu ya oke ya mantep nih ya teman-teman mudahan sih kalau ada yang nanya boleh saya senang banget kalau ada yang bertanya saya lebih suka nih ya ini enaknya kalau orang-orang di cafe itu eh sorry orang-orang film itu latar belakangnya keren-keren tuh wah game kebanyakan game ya memang pada penyuka game ya ada yang spombok nih ada si Patrick nih ah Patrick siapa nih Patrick halo namanya siapa sih nih gak ada namanya lagi yang Immanuel Kevin Hujaya itu bukan oh iya itu yang ada Patrick Patrick aduh siapa sih Immanuel halo Immanuel Kevin Kevin ya itu baru kelihatan Immanuel ah ngilang lagi oi panggilan pertama aduh aduh ini yang Batman yang Batman siapa nih namanya Batman ada yang Batman dari itu keren-keren kalau saya salut ya ini ini menunjukkan ini menunjukkan kreativitas Anda udah ada nah salah satu yang membuat orang kreatif adalah rasa percaya diri nah itu harusnya diterapkan pada saat kita presentasi supaya gak gak grogi kenapa kita yang menguasai lebih banyak daripada dosen pengujian kenapa harus takut eh ini karya gue gue yang bikin ya dosennya cuma nanya ya oke nah terus kemudian setelah itu nah harus Anda meningkatkan skill presentasinya jadi berlatih bicara di depan orang banyak dengan menggunakan materi presentasi skripsi atau tugas akhir ya dan Anda bisa berlatih memomparkannya di hadapan teman-teman Anda kalau lagi offline ya berlatihlah pemamparan teori-teori teori-teori ya secara runtut dan sistematis selain itu Anda harus dapat melakukan pengucapan dengan jelas ya jangan ragu dan jangan bimbang ya suara Anda harus jelas ya oke kemudian nah ini jadi persiapkan materi itu susun secara sistematis sesuai formatnya kalau format tugas akhirnya kayak gini ya ikutin tidak ber-tele-tele to the point nah contoh tulisan yang omongan yang tidak ber-tele-tele gimana Rian contohnya gimana contoh yang ber-tele-tele apa contoh ber-tele-tele itu kayak pengulangan kata kayak contohnya mungkin bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian itu mendingan sekalian langsung saudara-saudara sekalian sama aja adalah seorang perempuan bernama mendingan langsung aja Rina 2-3 tahun begitu aja itu ber-tele-tele adalah salah merupakan aduh langsung aja langsung aja to the point jadi dalam presentasi jangan ber-tele-tele terima kasih atas kesempatannya yang bapak berikan pada saya mohon maaf ada gak usah maaf maafan bukan lebaran belum lebaran ya jadi kadang-kadang suka belum-belum mohon maaf kalau saya salah emang lo salah apa belum mulai udah minta maaf itu kadang-kadang suka ini ya oke ada lagi nih saya mau tanya dulu nih ya apa lagi ya bentar ada yang tadi selain yang sudah ada yang jadi asdos yang sudah pernah presentasi tadi selain klaresta ada lagi gak ada lagi gak mbak klaresta cuma mbak doang yang jadi asdos ada dua orang lagi sih siapa mbak fata zakia halo kayaknya habis begadang nih ngantuk kenapa ya kerjaan ya ya pak gak apa-apa gak apa-apa makanya hati-hati kalau di apa zoom itu videonya kalau lagi dibuka hati-hati jalan-jalan lagi wow gitu tadi kelihatan kalau menurut Anda gimana cara mempersiapkan materinya gimana yang bagus lebih teman dari presentasi ya pak iya dong kebetulan kita minimalis kata-katanya terus kita pastikan memahami materinya pak memahami materinya jangan membaca terus kita cukup menggunakan tiga warna utama gak usah banyak-banyak ya betul huruf juga jangan banyak-banyak hurufnya jangan terlalu banyak juga kan ya pak betul pak ya bagus-bagus bagus ya saya gak usah ngajarin soal tenis begitu lah itu udah jago-jago ya harus diingat nih buat dosen-dosen killer nih yang sebelah kiri nih mempersulit mahasiswa dosen susah dikebumikan nah tuh dipasang tuh kalau lagi ini ngingetin dosen-dosen hati-hati dosen jangan macem-macem mempersulit mahasiswa pas tersaat ujian nanti susah dikebumikan gitu berani Sylvia ngomong gitu sama dosennya berani gak berani gak nanti skripsi saya yang dikebumikan nah ini bercanda-bercanda aja tapi kalau saya sih saya harus berpikir seperti itu kalau kita jadi dosen karena bayangin ya kalau misalnya kita udah saya rata-rata kalau muji itu 30 dalam satu semester bisa 50 orang dalam satu semester bayangin kalau doanya jelek semua bayangin ya Allah semoga Pak Indiwan yang dosen killer itu ketabrak nah misalnya begitu gimana ya jadi kita harusnya di doainnya yang bagus ya Allah semoga makanya kalau saya sih aduh kalau gak terlalu parah-parah amat yaudahlah kita jangan terlalu killer-killer juga kalau terlalu killer apa ini 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 apa ini 6 6 bukan 6 ngomongnya begitu analisking grogi ya kadang-kadang kan kebiasaan ngomong itu terpengaruh misalnya saya berangkat jam eh jam bukan jam nah kadang-kadang suka seperti itu grogi gitu kita jangan terlalu ini juga kalau jadi dosen sebenarnya nah mental tadi saya kan ada bilang masalah mental jadi kalau sebelum ujian udah lakukan aja kegiatan positif kalau saya malah menyarankan kalau buat mahasiswa ya sehari sebelum ujian nonton film aja dah nonton film di bioskop aja kamu jangan stres-stres aja karena pasti gak bisa tidur nanti malam jadi udah nonton aja happy-happy yang penting udah belajar dulu ya nanti kira-kira misalnya ujiannya jam 10 nanti jam 3 jam 3 pagi bangun jam 3 jam 3 bangun belajar persiapan itu akan lebih masuk daripada udah gak bisa tidur yuk yuk udah gak bisa tidur ya persiapannya juga gak ini gitu ya nah jadi kegiatannya positif gak apa-apa ngobrol sama temen hidup ini indah hidup kita tidak berakhir di tugas akhir oh hidup kita lebih panjang dan cuma sekedar hidup akhir dapat tugas akhir sorry ya jadi gak usah takut gak usah ragu melakukan kegiatan positif seperti hobi anda bersosialisasi dengan teman-teman yang disini dengan obrolan positif akan membantu anda merasa relax ya keterangan hati akan sangat membantu kesiapan mental anda jelang sidang nah itu ya yang jelas tuh terus oke oke nah ini yang terakhir nih ya diskusikan dengan kakak tingkat seringlah berdiskusi dengan kakak tingkat pengalaman mereka yang sudah berhasil melewati sidang akan sangat berguna untuk bekal persiapan anda baik yang sudah lulus di sidang pertama atau yang harus menjalani lebih dari satu kali sidang tau gak teman-teman kalau kita dinyatakan tidak lulus apa yang terjadi mentalnya pernah denger gak ada teman kita yang dinyatakan tidak lulus terus apa yang terjadi udah kamu nanti ujiannya seminggu lagi ya buta ujian ulang apa yang terjadi Rivaldo pernah denger gak Rivaldo Kaisal pernah denger gak terus gimana mereka bisa gak seminggu kemudian biasanya gak bisa biasanya itu gini secara mental itu mahasiswa akan merasa aduh gue bodoh banget ya gue blown banget kok gak bisa bisa gue gak lulus gitu akhirnya apa gak fokus akhirnya tetep aja 6 bulan kemudian baru maju lagi kebanyakan gitu karena soal mentalnya udah jatuh banget seolah-olah dia tuh waduh gak mampu aduh gue parah waduh gue gak bisa gitu ya makanya supaya kita lebih kuat diskusilah dengan mereka mereka yang sudah sudah berhasil oke saya minum dulu nih kayaknya ya oke mbak 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 saya bahan yang satu dari mbak ya boleh gak oh iya boleh ya sebentar saya mau ambil minum dulu ya oke kalau saya bilang next nextin aja mbak ya bantuin ya mbak ya siap saya mau ini dulu mau minum dulu maaf maaf ya minum dulu ya mbak silahkan mbak oke yang kemarin ini betul ya pak oke ya oke ya itu yang tadi tambahan ya karena tadinya saya memang saya pikir secara umum ya sorry terdengar ya suara saya terdengar ya terdengar ya silahkan mbak lagi mbak di share tadi mbak ya oke tadinya saya pikir secara umum public speaking ternyata oh untuk tugas akhir makanya tadi yang terakhir tadi tambahan aja sih ya oke next mbak next ya nah ini saya saya punya youtube dosen gaul punya cerita kalau iseng-iseng boleh lah buka-buka ya disana next nah ini nama saya 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 biasanya di instagram ya lebih aktif di instagram indiwan setawayu official ya terus di facebook ya tapi saya jarang kalau di twitter saya jarang aktif next saya lebih bangga ini sebenarnya jadi hari gini kalau kita punya karya itu luar biasa ini passive income yang luar biasa jadi buku-buku saya e-booknya saya jual ke google playbook ya ini buku-buku saya saya baru bikin sembilan sih tapi dari bukunya ini baru empat yang saya masukin google play ya nah menurut saya karya itu ga akan hilang ya kalau anda punya film wah karya film anda ini ga akan pernah hilang misalnya suatu saat karya anda menang gitu ya wah itu akan tersimpan luar biasa dan internet memudahkan anda ini kalau saya kalau anda mau bikin saya lebih kaya ya buka aja playbook terus beli aja bukunya ya kan keren kan tapi ini passive income jadi kita ga usah ngapa-ngapain duitnya ngalir terus jadi kira-kira sebulan sebulan sebulan-sebulan tuh ada ada ini di apa di email saya ini ada beberapa buku yang terbeli dalam bentuk dolar langsung di transfer ke rupiah tapi ini passive income coba deh kalau anda punya karya masukin disini ini akan lebih membanggakan lebih membanggakan daripada cuman main tiktok tiktok-tiktok tapi cuman apa joget-joget doang gitu ga ada gunanya oke next jadi kalau bicara public speaking itu banyak yang kita bicarain ya tadi kan saya udah bilang tentang bagaimana komunikasinya mengatasi anxiety-nya jadi mengatasi kegupan lalu performance ya terus gesturnya perlu training perlu presentasi kita memahami stake kalau misalnya offline ya perlu ada meeting juga kalau meeting gimana audiennya gimana ini sebenarnya yang perlu kita pelajari banyak banget sih ya tadi ada sebagian sudah dijelaskan next ya nah jadi jangan heran kalau tadi ada yang bilang waduh pak saya grogi memang ga masalah karena memang dari 10 ketakutan yang ada ya kalau dicari di internet 10 ketakutan itu memang bicara di depan umum itu termasuk ketakutan gitu ya ada yang takut ada yang takut ketinggian ada yang takut sukses bahkan tuh ada yang takut gagal ada yang takut sukses tuh aneh kan ya ada yang takut ditolak ada yang kalau sukses aduh saya gak mau sukses aduh aneh ya ada yang takut kalau terbang macam-macamnya next ya ya nah jadi kalau menurut si Del ya Del Carnegie kalau kita bicara sesuatu yang kita sudah punya pengalaman itu kan lebih kuat lebih kuat jadi kalau kita bicara apa yang sudah kita lakukan itu kan lebih kuat tidak pernah gagal ya tapi kalau kita cuman eh misalnya Jahra nih misalnya Jahra belum pernah ujian skripsi atau ujian tugas akhir terus dia kasih presentasi begini cara presentasi tugas akhir kan kita wah belum pernah pengalaman misalnya gitu tapi kalau yang sudah tadi kayak Mbak Clarissa karena dia udah pernah ya mungkin kita oh dia cutting sudah jadi aslo sewajar gitu jadi memang apa yang sudah kita alami akan lebih kuat next nah ini mohon maaf ya ini bukan pendapat saya nih ini menurut si Winston Churchill ya seorang Perdana Menteri Inggris ya kalau gak salah ya lupa nih bener gak ya ya pokoknya orang penting deh ya jadi presentasi atau pidato yang baik itu seperti bajunya perempuan terlalu panjang panjangnya cukup untuk menyampaikan subjeknya tapi cukup pendek untuk meningkatkan perhatian ini sebenarnya kalau kita pakai kalau perempuan pakai bajunya pendek itu kan wah menarik perhatian itu kan biasanya gitu itu umum ya ini umum ya jadi ini menarik sekali ini presentasi seperti itu next ya nah kita dua dua cara ya kalau sekarang kan ujian online ya ujian online ini biasanya masuknya audiennya jarak jauh tidak langsung dan ada kelebihan dan kelemahannya kalau yang langsung kita langsung mendapatkan feedback dari feedback dari yang kita ini sedangkan kalau ini kadang-kadang ini yang paling susah nih kalau lagi ujian online tiba-tiba signalnya buruk gimana tuh saya pernah nguji mahasiswanya tiba-tiba hilang aja gitu terus dia bilang pak mohon maaf pak signalnya tidak stabil waduh terus dia tiba-tiba terpental terus masuk lagi terpental sampai yang penguji sampai kamu serius enggak sih kalau mau ujian makanya persiapan kalau perlu ke kampus udah di kampus aja gitu biar kamu kalau online nya lebih mantep kalau cuman sendirian kan gak apa-apa saya bilang ya mohon maaf pak tadinya udah lancar tiba-tiba pas ujian tiba-tiba mendadak signalnya putus parah kalau tiba-tiba terus ada chatnya disitu mohon maaf pak patuh ujian ya mohon maaf pak signalnya trouble saya gak bisa ngomong gak bisa video ya gak mungkin lah ujian tugas akhir gak pakai video kan aneh anda gak terlihat lagi siapa yang ngomong harus terlihat makanya persiapan kalau yang online ini beda lagi mungkin kalau saya sering ngeceknya gini misalnya ya misalnya nama pengujinya si Peter hey Peter sebelum dimulai coba kamu berdiri adang-adang ada mahasiswa bajunya rapi cuma pakai cana pendek coba itu karena online wah ganti baju dulu kalau gak gak akan diuji nah itu bikin stress gak bikin mentalnya amruk gak jadi hati-hati jadi walaupun kita ujiannya online tetap kita harus menghargai bahwa ini ujian serius pakai baju yang tepat pakai cerana pendek jangan cerana pendek jangan cerana panjang itu pernah perempuan lagi mohon maaf kamu kenapa gak berdiri saya pakai cerana pendek ya Allah ganti untung dosennya masih dosen pengujinya masih baik seperti saya kalau gak kita batalkan aja gimana jadi harus dihargai walaupun online tetap harus ini apalagi kalau kita audiennya tetap muka di kampus saya di Ilkom itu bahkan dia pakai celana bukan celana biasa bukan celana kain pakai celana jin suruh pulang gak bisa ujian skripsi gak boleh pakai celana jin apalagi gak pakai sepatu udah deh jangan nongol di kampus jadi memang harus kita harus harus ini ya kalau di kampus di Ilkom ya gak tau kalau di film saya gak tau apakah sama bu Budila aturannya tau saya sama kita juga tetap harus pemakaian formal kalau online itu kadang-kadang mereka pakai celana pendek waduh bisa rapi tapi itu tetap harus pengharga gitu ya next coba next ya nah tujuan kita sebenarnya untuk ini ya untuk menyampaikan pesan informasi gagasan tapi banyak sih sebenarnya ya ada yang menghibur mengelola emosi terus mendidik macam-macam tujuannya tergantung kalau kita sih kayaknya kalau buat ujian skripsi atau tugas akhir ya menyampaikan apa sih yang ada gagasan kita apa yang kita tawarkan makanya harus kuat ini tapi kita memang tidak mempengaruhi orang tidak ingin mempengaruhi orang ya inilah pendapat kita kita gak harus orang lain gimana gitu next nah bahasa jadi gunakan bahasa yang benar dan baik dan gunakan kalimat yang sederhana ya kalau bahasanya kalau bisa lebih sederhana kenapa harus lebih ribet gunakan bahasa sesuai sasaran kalayak ya jadi kalau lagi ujian skripsi ya jangan kayak bicara sama teman ya misalnya hati-hati ya gini saya mau tanya nih Charlista Charlista halo halo pak oh bukan Charlista ini Charlista mungkin bisa panggil saya resta aja pak resta iya betul oh resta ya halo pak ya maaf ya saya kira dipanggil ya boleh yang tadi siapa tadi namanya yang saya nanya siapa tadi Charlista ya Carlista pak ya Charlista Charlista halo iya pak nah kalau lebih tepat kalau lagi presentasi itu bilangnya aku gue apa saya saya nah kenapa ya formal gitu saya gitu iya ada mahasiswa yang langsung ditegur tuh bapak bapak ibu dosen aku mau presentasi woy ini bukan lagi bukan lagi kumpul keluarga pakai aku ya jangan sampai pakai kata aku skripsi aku judulnya ya Allah ini lu mau mau ngapain tuh jadi bahasanya harus benar ya gunakan sesuai sasaran jadi bahasanya formal ya terus gunakan gunakan bahasa yang benar dan baik ya kalau jam ya jam jangan jam 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 berapa pak kita kumpul ya itu mah kalau kita ngobrol sama temen tapi kalau jam berapa ya pak kita nanti kumpul nah gitu bahasanya dan intonasinya juga tepat coba nih Stefka 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 Wangsa halo Stefka halo halo coba deh coba kamu kalau mau ujian tugas akhir ngomong apa di awal coba saya biasanya kan dapatnya yang pagi ya berarti sama pagi misalnya urutan sebut nama dosen penguji ketua sidang dan dosen pemimpin skripsi lalu saya perkenalkan diri sebut nama saya kelasnya ke Sabra dengan ini ingin mempersetaskan judul skripsi saya baru saya persentasikan dulu seperti itu jadi yang pertama kenalkan dulu siapa anda kalau bisa ada selamat pagi pak atau selamat sore boleh kalau misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh boleh atau salam sejahtera buat kita semua boleh boleh itu sih sebenarnya buat sopan ya untuk kesopanan tapi sebenarnya tidak terlalu ini tapi yang jelas anda mengenalkan diri anda sendiri terus tujuannya mau ngapain nama saya ini saya mau presentasi tugas sakit berjudul sekian udah gitu ya jadi seperti itu kalau bahasa yang ini ya oke next ya nah wah ini volume salah ya mohon maaf ya volume mengetiknya dulu nih volume jadi kalau bisa volumenya jangan terlalu keras tapi juga jangan terlalu lemah ya terus intonasi atau lafalnya harus jelas A-I-U-E-O ya itu harus jelas oke next ya ya nah tadi ya artikulasinya harus jelas 6 ya kalau 6 ya 6 presiden bukan persiden hati-hati terus hilangkan kata-kata sisipan yang mengganggu misalnya begini pak anu pak anu aduh anu itu gak boleh ya karena saking stresnya iya pak anu 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 aduh itu gak boleh nah cara menghilangkannya anda harus latihan rutin itu berkali-kali presentasinya kalau perlu ya berkali-kali lah oke next ya nah ini kalau dari dari komunikasi ya karena saya orang komunikasi sebenarnya ada 5 komponen dalam sebuah public speaking jadi siapa komunikatornya lalu pesannya disampaikan komunikan itu kalayaknya siapa media penyampaiannya gimana terus adakah feedbacknya tanggapan ya jadi komunikatornya kita nih sebagai seorang yang memberikan presentasi pesannya adalah apa yang kita sampaikan komunikannya ya dosen-dosen ini dosen-dosen penguji walaupun mereka juga nanti bisa menjadi komunikator juga gitu ya medianya ada tata muka atau media non-tata muka seperti online nih kayak sekarang ya terus ada feedback kalau langsung tentu poin feedbacknya kelihatan kalau gini kan saya gak bisa lihat nih misalnya Feren Trivena kan cuman dia kasih gambar doang orangnya gak ada bagaimana saya tahu feedback nah tiba-tiba nongol dia ya kan dan cuman kepalanya doang gak kelihatan mukanya karena dia posisi kameranya begitu nah kalau lagi online seperti ini tapi kalau offline kelihatan sekali gesturnya gimana oh dia tuh ngikutin gak ya oh dia tuh tertarik enggak perhatian enggak itu kelihatan tapi kalau kalau lagi online ya kadang-kadang ya tadi seperti Delvin Yao cuman ada meja doang tuh baru nongol orangnya kepalanya kecil ya ya jadi memang seperti itu bedanya ya tapi nanti pada saat ujian tugas akhir anda jangan terlalu banyak kasih belakang-belakangnya ya latar belakangnya cuman mungkin irinya aja skripsi anda aja boleh ya latar belakangnya mungkin halaman pertama atau kalau anda bikin film ya poster filmnya boleh ya oke next ya nah ini kalau dari sisi komunikasi ya kita akan berpengaruh 90% kalau kita apa yang kita katakan dan kita kerjakan itu bisa 90% kalau bilang gini saya mau rajin belajar ngomong doang nih ya kalau gak dikerjain ya gak bakal bisa ya gak nah 10% kalau jadi baca doang 10% kemampuan kita menyerap itu 10% 20% dari yang kita dengar 30% dari yang kita lihat 70% kalau apa yang kita katakan dan kita tulis jadi kita tulis dalam yang paling sering itu kalau saya ya kesulitan saya adalah mengingat password itu sering banget lupa email saya itu berkali-kali lupa passwordnya apa ya kadang-kadang suka lupa karena udah mungkin waktu ya udah tua ya udah usia ya tapi kalau kita tulis nah itu gak akan lupa ya terus kemudian apalagi kita kerjakan itu 90% next ya next nah jadi tadi ya kalau dalam public speaking itu sebenarnya ada pembukaan jadi walaupun Anda bikin tugas akhir ada pembukaannya dulu belakang lah ya kemudian kemudian tugas akhir ini ada yang mengundang rapat izin telat ada mengajar sebentar ya sampai sini ada yang bertanya ada yang bertanya gak ada oke ya jadi sebenarnya ada yang pertama pembukaan terus isinya terus kemudian penutup nah tapi biasanya kalau penutup itu paling ya tentang kesimpulannya kalau kalau di tugas akhir ya kesimpulannya apa sih ya mungkin tidak mengajak atau menghimbau tapi kesimpulannya itu biasanya apa sih yang jadi utama dari tugas akhir kita next ya nah tadi ya tadi sebenarnya udah udah kasih tau ada persiapan kita mengetahui kalayak metodenya terus ya kalau teknis ya kalau di kalau kita offline itu harus siapin dulu lokasinya harus jangan sampai jalah terus peralatannya ya jangan sampai terlambat terus ya waktunya jadi jangan sampai ini ya kalau kalau offline next next nah nih tadi ya tadi secara umum sih saya udah kasih tau cara mengatasi demam panggung yang pertama siapkan bahan-bahan kita dengan baik latihan-latihan latihan-latihan terus yang ketiga secara teknis nih minum air putih cukupnya kalau mau presentasi jangan minum Coca-Cola atau Sprite jangan karena itu akan menghambat karena kalau itu nanti akan anda suaranya jadi ini mendingan minum air putih cukupnya atau makan kencur kalau menurunkan psikologi kasih garam sedikit itu ya itu tapi jangan yang bikin bikin cepat haus gitu ya misalnya teh manis es teh manis itu bikin cepat haus tapi minum air putih aja biasanya kalau presentasi gak perlu dikasih yang aneh-aneh ya jadi apalagi jangan sampai yang sifatnya memabukan nanti anda gak presentasi mabok dia akhirnya ya next terus nah jadi sebelum mulai praktikan body language dan eye contact tadi ya eye contact tuh penuh tadi ya jangan lebih dari 2 atau 3 detik terus ingat penampilan ya terus tampillah berhasilkan ibadah dengan hati yang ikhlas jadi kalau kita presentasi berdoa dulu ya bersahabatlah dengan audien dan media jadi kuasai medianya kalau online ya harus dikuasai zoom tuh gimana sih cara presentasi gimana kalau share screen kayak gimana kalau mau ngituin video kayak apa jadi harus benar-benar dikuasai ya dan materi itu sangat penting namun metode itu lebih penting dan sesungguhnya jiwa penyaji jauh lebih penting ya kalau saya biasanya gini penguji itu ya penguji itu jangan kita takuti jadi ibarat kata takut itu sama Tuhan bukan sama pesen penguji jadi tenang aja oke kemudian next ya oke jadi ibarat makanan selain mengenyangkan dia juga lezat lezat-lezat tidak cukup tampilan juga harus merikat jadi ya presentasinya harus bagus kalau perlu pakai jangan cuman pakai powerpoint ya tapi pakai yang lebih bagus lah pakai kanva boleh jadi pertimbangan next ya nah yang harus disadari kita sedang menyuguhkan omongan kita sedang jadi pusat perhatian kita sedang berhadapan dengan banyak orang dengan banyak karakter yang sikap maka berikan yang terbaik omongan harus efektif ya next ya oke kemudian nah tadi ya tujuannya udah kita kan cuman menginformasikan aja next ya ini tadi udah ya tinggal penting persiapan penyampaian evaluasi next ya nah kalau menurut Roma Hirama terlalu kalau gak tau ini gitu ya terlalu gitu ya oke pertama persiapan apa fisik kemudian materi kemudian psikis fisik dulu next next ya nah ya istirahat dan tidur yang cukup ya jadi jangan sampai kurang tidur pada saat ujian kemudian olahraga secukupnya jangan berlebihan jangan sebelum ujian skripsi atau ujian tugas akhir main putsal ngos-ngosan malah kena jantung besoknya ya terus yakinkan diri anda bahwa fisik anda siap untuk bertempur pilih pakaian dan aksesoris yang menunjang permanen jangan aksesorisnya mengganggu aksesoris itu jangan pakai banyak kalung banyak gelang wah malah cincin misalnya pakai cincin lima-limanya dipakai waduh dia punya cincin digirin waduh bikin pusing itu ya jadi harus jangan sampai mengganggu ya perkongan anda next nah siapkan mental anda semakin baik persiapan anda akan semakin baik mental anda dan sebaliknya jangan dipusingkan dengan berpikir negatif tentang ujian jadi jangan berpikir gini waduh gue gak lulus nih gue gak lulus nih gue gak lulus kalau udah mikir begitu ya bener-bener gak lulus ini gak usah dipikirin pikiran positif aja eh penderitaan tugas akhir akan segera berakhir penderitaan ini cuma sebentar termasuk termasuk yang menyenangkan makan juga cuma di mulut habis itu sama kok hasilnya outputnya sama kalau ke kamar mandi sama-sama kan mau makannya yang mahal makannya yang murah sama aja enak cuma di bibir doang di lidah doang jadi gak usah takut gak usah berpikir negatif yakinkan saja sampaikan apa yang akan anda sampaikan dan dan orang lain tidak lebih tahu dari anda nah itu penting banget itu sikis itu ya andalah bintangnya jangan buat diri anda sendiri menjadi penjurna oke next ya next nah persiapan materinya ikormasi tentang audien dan background mereka ya terus kemudian literatur materinya next next ya ini tentang kalau speech secara umum ya oke next ya ya terus analisa dosennya kira-kira tadi kan saya udah bilang kalau audiennya ada dosen ya hati-hati dosen ini punya gimana nih karakteristiknya pendidikannya kalau misalnya di S2 sama S3 mungkin pertanyaannya berbeda ya psikologinya kalau dosennya lagi seneng happy saya mau bertanya gini saya mau nanya nih Nikolas 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 Nathan kalau kalau enaknya di uji jam 8 atau jam 2 siang kalau saya jam 8 kalau saya lebih seneng jam 2 kenapa kalau jam 8 pengujinya masih galak-galak masih 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 seger udah jam 2 habis makan siang ngantuk-ngantuk pertanyaannya gak terlalu berat pengalaman saya kalau ujian di atas jam 2 itu biasanya pertanyaannya to the point gak terlalu berat tapi kalau jam 8 waduh waduh semangat jadi tapi ini kita harus lihat juga ya psikologi dari si pengujinya jam berapa apakah dia capek apakah dia ini dan ini agak sulit kalau di rumah kalau di rumah kan lebih enak kalau offline sebenarnya kalau di rumah dia bisa sambil nguji ditinggal dia matiin videonya dia sambil makan bisa iya gak kita kan gak tau tapi kalau di offline gak bisa dia tuh bener-bener dia harus terfokus disitu next ya next ya nah tadi udah ya ini ini kalau misalnya tapi kalau di sebelumnya mbak kalau kalau di skripsi atau tugasnya jangan kasih joke dulu ya jangan ini secara umum jangan misalnya tau gak dosen kenapa dosen susah dikebumikan wah itu karena mempersulit masih jangan jangan bikin joke kayak gitu ya wah itu gawat itu hanya misalnya untuk presentasi yang umum aja tapi kalau untuk skripsi anda jangan terlalu pakai joke ya oke ya next ya ini percaya diri terus bangkitkan spirit of life antusiasi ya jadi kalau anda sendiri tidak percaya diri tidak percaya tidak 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 merasa bahwa apa yang anda sampaikan bagus ya bagaimana orang lain next next ya ya cara bertutur yang setia dengan rate dan pause kecepatan dan jeda volume pitch-nya yang jelas gitu ya kalau A A I U E O ini harus jelas bahasa tubuh imik mukanya gesturnya profesional jangan lupa etika publik jangan tertawa terbabak wohohohohohoh aduh jangan buka baju lagi wah lagi 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 makanya kadang-kadang hati-hati ya kalau anda di zoom pastikan kalau anda lagi ngampang-ngampangin itu videonya udah mati jangan sampai nanti anda buka baju lagi ya ada tuh beberapa yang ini ya tidak mengeluarkan kata-kata porno umpatan makian dan sebagainya dan tidak mengoreksi pembicaraan pembicara sebelumnya ya gak berani sih pasti nanya begini berani gak misalnya Pak Teguh Pak Petrus yang jadi penguji misalnya ya Pak Petrus ya Pak Petrus jadi penguji misalnya Pak apakah ada pertanyaan Bapak yang lebih berat dari ini Pak kayaknya gampang banget nih pertanyaannya gitu jangan begitu jangan jangan atau Pak Petrus salah jangan gitu kalau lagi ujian jangan langsung salah salah jangan mungkin berbeda iya kalau menurut saya kalau misalnya gini anda gak setuju dengan pendapatnya penguji gimana caranya ayo coba misalnya kita nih kita udah serius nih yakin bahwa apa yang kita kita ini bener gitu coba Hosea coba kalau misalnya udah tau nih apa yang kita sampaikan udah bener nih tapi tetap disalah-salahin gimana cara ngomongnya pertahannya gimana 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 kalau anda merasa itu bener gitu contohnya anda sudah ini ya presentasi ternyata ini anda disalah-salahin tapi sebenarnya bener gimana caranya saya sih ini sih cuma pendapat saya doang sih tapi kan kayak saya sih paling terbilang aja kayak mungkin pandangan kita pandangan saya sama pengujiannya lain bisa kayak soalnya kan kayak setiap orang kan punya apa namanya punya point off-nya sendiri pasti kayak kayak kita kayak kita tuh bisa kita tuh melihat segala kita melihat setiap hal itu dengan kayak pendangan kita sendiri jadi ya pasti mungkin kayak apa yang kita anggap bener pastikan kayak penguji mungkin bisa nganggapnya salah jadi mungkin saya bilang aja mungkin mungkin pandangan saya dengan Bapak mungkin berbeda gitu jadi gini dimulai dengan terima kasih atas masukannya ya dimulai dengan itu terima kasih atas masukannya tapi kalau menurut saya gini baru sampaikan tidak perlu tidak perlu diserang gitu jangan bilang salah pendapat Bapak yang benar pendapat saya jangan begitu tapi misalnya terima kasih atas masukannya tapi Pak saya mengangkat ini karena begini ada argumentasinya itu ya ada argumentasinya yang penting kalau ada kata argumentasinya gak apa-apa kadang-kadang penguji itu gak harus belum tentu dia bener loh kadang dia pengen tau aja ini anak ini serius gak ya bisa gak ya dia ditekan kalau dalam tekanan itu berani ngomong gak bisa ngomong gak dia bisa aja kayak gitu ya oke terus low profile jangan orang arogan tapi tetap berbawa jadi jangan arogan ya next nah setelah itu kita lakukan juga evaluasi walaupun evaluasinya itu misalnya kalau kita lagi bicara kita bisa lihat audiennya oh ini perhatian gak ya dia ini dosenya kayaknya ngikutin gak ya gitu terus bisa juga nanti setelah itu tanya kesannya tapi kalau lagi hujan gak bisa ya terus apapun yang menjadi kekurangan tidak boleh terjadi dalam pembicaraan berikutnya ya kalau ada kesempatan berikutnya dan kita hanya butuh banyak latihan jam terbang yang tinggi ya oke next ya nah jadi ada konklusi atau kesimpulannya apa sih yang paling penting ya next ya next ya jadi oke kalau sudah itu ya congratulation kamu udah bisa membuat efektif speednya next oke ini siapa nih masih inget gak ini siapa masih inget gak ini JNNMZ ini salah satu pembicaraan yang luar biasa ya lucu tapi dia sangat mengena ya next ya nah jadi banyak masalah yang memulai presentasi cuma dua hal tidak biasa dan tidak menguasai materi nah agar terbiasa tingkatkan latihan kalau tidak menguasai materi ya berbanyaklah membaca dan mencari referensi data oke next saya tutup dengan ini ya sebenarnya siapa yang tidak melakukan persiapan dia sedang mempersiapkan kegagalan oke next ya next ya ini contoh-contoh orang-orang yang berhasil next ya kemudian next ya jadi kesimpulan keberhasilan public speaking jangan hanya mengandalkan bakat tapi juga harus mengenali kalayak yang akan dihadapi harus mempersiapkan bahan presentasi dengan baik berlatih terus-menerus untuk menghilangkan demam panggung selalu berpakaian rapi dan serasi bicara dengan ikhlas dan percaya diri kalau misalnya sudah gini sehingga kita sudah berusaha percayakan aja ya Allah ya Tuhan ya saya serahkan kembali kepadamu udah ikhlasin aja udah pasti Tuhan akan membantu next nah oke next next udah apakah kalau Anda sudah berhasil ini sendirian menguasai itu akan luar biasa oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat saya bisa dihubungi di rumahpintarkomunikasi.com ya upinkom.com ya memang kita punya website yang masih belum bagus tapi kita bergerak untuk program-program pemberdayaan komunikasi oke terima kasih ya terima kasih Mbak mungkin kalau saya serahkan lagi ke Mbak Dila ya baik terima kasih Pak Indi atas materinya hari ini jadi menurut saya daging banget Pak materinya gitu karena eh suara saya kedengeran gak ya kedengeran kedengeran kok soalnya micnya suka error ya soalnya apa ya jadi teman-teman ini juga bisa dapat pandangan untuk menghadapi nanti tugas akhir skripsi itu kayak gimana gitu kan pas lagi apa namanya pada saat sidang kalau saya lupa pada saat sidang karena kan sekarang ini pasti belum ada bayangan nih kayaknya nanti sidang gimana gitu kan nah ini udah ada penjabarannya langsung gitu dengan dosen yang sudah sering menguji gitu jadi udah dapet nih tips and triknya nanti bisa dimanfaatkan pada saat benar-benar pada saat sidang gitu kan apalagi tadi Kak Resta juga udah kasih info-info dikit gitu kan dan apa yang dia lakukan pada saat hari hasidang harus gimana ngomongnya gitu jadi bisa diolah terus kemudian bisa dipraktekan dan intinya juga harus kalau public speaking itu memang harus di ini ya Pak harus dilatih terus ya Pak ya jadi kalau misalnya teman-teman merasa kayak grogi atau takut kayak tadi ya Pak yang Pak Indi bilang ketakutan itu ada yang jenis-jenisnya gitu kan public speaking salah satu termasuk ketakutan gitu nah teman-teman bisa nih latihan dulu gitu mulai dari sekarang apa untuk latihan interview bisa untuk latihan didang juga bisa gitu nah kalau sekarang Pak Indi kan udah banyak nih ngejelasin materinya dari teman-teman ada yang mau bertanya kah misalnya apa yang harus dipersiapkan untuk bisa lancar gitu public speaking-nya atau apa adakah yang ingin bertanya yuk jangan malu-malu ini gimana kalau ini ada pertanyaan masuk ke saya tentang personal branding tapi personal branding masih minggu depan ya jadi iya nanti ini kan tidak jawab nanti lain lagi tuh kita lagi ngebahasnya public speaking dulu guys gitu oke ini ada yang nantan nih mas mbak nantan tadi bapak menyarankan untuk dekan dekat kayaknya dekat dengan pembimbing skripsi tapi kalau tidak cocok dengan pembimbing bagaimana ya pak susah ya kalau gak cocok ya kalau di kami di ilkom itu kalau memang udah gak gak bisa ketemu gitu ya yaudah 6 bulan gak usah pembimbingan nanti 2 kali udah 2 kali bisa ganti pembimbing tapi kalau misalnya masih bisa diselesaikan coba ditanya kenapa gak cocoknya dimana tadi coba kenapa sih coba mungkin Anda bisa ngomong sendiri deh coba jawapan cerita aja apa sih masalahnya saya belum skripsi itu masih depan tapi jangan berandai-andai kalau berandai-andai jangan jadi kita berpikirnya positif aja gak ada namanya dosen pembimbing bukan dosen pembahasmi kalau dosen pembimbing mestinya ngebimbing kalau dosen pembimbing malah justru menghancurkan kita itu namanya dosen penghancur kalau kalau kami nih kalau di ilkom kalau lagi ujian kadang-kadang dosen pembimbing dengan dosen penguji suka tanda petik berantem gitu loh karena halo kalau anak bimbingan kita dihancurin begitu kita gak terima dong ya gak lu yang ngebimbing gimana nih kacau banget nih pembimbingnya apalagi dibilangin gitu waduh ya gak nah makanya kalau di kami itu 8 kali bimbingan tuh ya sampai harus kita punya kayak chemistry antara dosen pembimbing dengan penguji dengan mahasiswanya saya misalnya gini saya kasih tanda nih ini tapi of the record saya itu caranya untuk caranya buat biar kita gak tebata-bata gitu masih jadi gak ada kayak jadi kalau ngomong lancar aja kalau presentasi atau bimbingan ya itu masalah latihan sih rehan latihan 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 jadi kalau udah terbiasa jadi kita gak ada waktu kadang-kadang kita mau ngomong berpikir dulu ya gak jadi apa yang mau diomongin tuh kayak kayak tiba-tiba hilang gitu makanya harus latihan 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 dan kalau misalnya itu mengatasinya kalau misalnya lagi ini cuman ambil nafas ambil nafas nah gitu jadi ini terus di secara secara psikis bilang tenang 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 gak apa-apa ini pasti akan berakhir juga ini semua penderitaan akan berakhir juga pasti selesai pasti berhasil pasti lulus pasti lulus secara secara positif kita sampaikan ke otak kita saya pasti bisa saya pasti bisa saya pasti bisa jadi secara psikologi harus begitu karena itu akan mempengaruhi cara kita berpikir tapi kalau kitanya udah waduh gawat nih gawat nih gawat nih gawat beneran gitu ya jadi ya memang ada yang kalau awal-awal pasti begitu yang masih lumayan kalau itu gimana kamu pakai buku apa anu pak bukunya anu pak emang anu itu siapa pengarangnya anu pak anu aduh dan banyak banget yang lucu-lucu ya kalau di skripsi itu misalnya ini pak anu 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 aduh itu kadang-kadang ada kebiasaan seperti itu kalau itu masih lumayan kalau udah anu-anu itu itu menunjukkan bahwa dia itu tidak fokus pada apa yang dia omongin ya ada lagi pertanyaan silahkan oke ada lagi gak kalau saya nanya deh pak boleh pak oh siapa nih Pak Petrus ya silahkan pak mau ngomong kan kalau lagi presentasi itu ada yang prefer ada yang lebih nyaman kalau misalnya mereka tidak duduk tapi berdiri gitu mungkin kan gak sih pak melakukan seperti itu ketika lagi sidang atau apa oke iya sebenarnya sih kalau lagi ujian online biasanya duduk ya ya apa berdiri ribut banget kalau online dekat komputer dia duduk tapi kalau offline ini mungkin pertanyaan Pak Petrus kalau offline kalau misalnya sedang offline ada kelebihan dan kelemahan kalau kita berdiri atau duduk kalau duduk kita sebenarnya terpaku pada komputer nantinya takutnya ya sedangkan kalau berdiri berarti dia bisa lebih luas lebih luas saat tangannya bisa bergerak nah cuman kelemahannya pada saat kita berdiri kita harus menguasai bahan benar-benar harus kuat harus benar-benar ini ya karena kalau berdiri itu kadang-kadang ya nggak bisa langsung cepat mencarinya nah biasanya kalau skripsinya itu ya misalnya gini ya itu dikasih kertas-kertas tuh ini soal apa ini sejadi tinggal oh kalau ditanya pendahuluan tinggal oh ini pendahuluan tinggal dibuka oh metodologi tinggal dibuka cepat gitu ya ya kadang-kadang sepele sih kalau misalnya aduh pendahuluan aduh tadi omongan itu dimana ya di halaman bawah dicari lagi wah ini akan memakan waktu anda yang berharga itu mas mas petrus ya tapi biasanya aturan kampus mempengaruhi juga sih kalau di kami di ilkom harus berdiri mas kalau boleh duduk mas berdiri supaya dia bebas gitu ya biar lebih tenang biar lebih apa nyaman gitu kalau duduk mungkin agak sedikit terhambat ada lagi mungkin ada yang lain ingin bertanya saya mau nanya Pak Petrus nanti untuk absennya gimana ya saya harus absen gak mas gak usah pak nanti yang absen akan dari dosen pengaku kelas masing-masing ya sudah soalnya kalau yang kemarin tuh yang sama di pro di pro di DKP saya juga harus absen makanya bingung kalau ini banyak orang begini gimana cara ngeabsennya maaf Pak Indiwan terus tadi saya barusan nanya ke Bia karena tim teaching jadi harus Bapak yang absen jadi gimana caranya semuanya di absen iya pak karena ada tiga kelas iya pak karena tim teaching di setting di MyWMN di kelas Bapak di kelas kami masing-masing absennya gak muncul ini lumayan banyak ada 150 yang tadi udah sampai 192 sampai 200 tadi ya ada lagi kah pertanyaannya ya silahkan mungkin Mbak Mbak Dila atau Pak Perus mau nyampaikan sesuatu boleh boleh Pak mendukung atau menambahkan silahkan Pak silahkan Pak Mbak Dila saya mohon izin ke belakang sebentar ya silahkan silahkan ya aku juga tadi baru tahu yang dibilang sama Kak Indiwan halo abseninya ternyata Pak Indi kita oke oke teman-teman ada pertanyaan kah bagiannya mumpung Pak Indi masih ada di sini gitu jadi nanti bisa langsung dijawab sebentar ya saya sambil mau ini kurang cukup dulu terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Dia bertanya bagaimana jika tiba-tiba dosen penguji menanyakan bagaimana hal yang di luar konteks. Pertanyaannya itu apakah harus dijawab atau enggak? Harus dijawab. Harus dijawab. Walaupun mungkin sedikit di luar konteks. Makanya seperti tadi saya sudah bilang. Pertama Anda kuasai dulu. Misalnya Anda tentang perempuan. Anda bikin karya film perempuan. Kan boleh aja ditanya misalnya. Kamu udah pernah nonton film ini enggak yang bicara tentang perempuan? Coba bandingkan aja. Pernah enggak? Pernah enggak kamu nonton film yang lain tentang perempuan lalu bandingkan dengan film kamu? Kan pertanyaannya di luar konteks skripsi kita ya. Benar enggak? Benar enggak? Tapi kan Anda enggak bisa bilang. Saya enggak mau jawab Pak. Kenapa kamu enggak jawab? Karena Bapak sudah bertanya di luar konteks. Berani ngomong gitu? Berani? Siapa yang berani ngomong gitu? Enggak ada yang berani. Atau Anda gini. Pak, pertanyaan Bapak sangat gampang saya jawab. Adakah pertanyaan lain yang lebih berat dari ini? Enggak akan berani. Tapi intinya selama masih dalam logika berpikir dalam karya Anda gitu ya. Misalnya kaitan. Misalnya kalau Anda bikin tugas akhirnya membuat film tentang perempuan di Indonesia. Ya kalau masih ada kaitannya enggak apa-apa. Kecuali sangat pribadi itu enggak perlu dijawab. Misalnya gini. Misalnya gini. Kamu sudah punya pacar. Itu sebenarnya enggak perlu dijawab. Senyum aja. Kan enggak sesuai dengan. Enggak ada konteksnya. Emang kenapa? Kalau punya pacar emang kenapa? Enggak punya pacar. Enggak punya pacar. Kalau skripsinya bagus ya bagus. Dengan jelek ya jelek. Iya enggak? Gitu ya. Budilah ya. Budilah. Jadi sebenarnya. Kalau terlalu berlebihan ya memang tidak perlu dijawab. Tapi kalau masih ada kaitannya. Usahakan dijawab semua pertanyaan. Dan pasti penguji juga tahu mana yang perlu ditanya. Enggak mungkin dia kalau terlalu di luar konteks juga enggak akan mungkin. Nanti membuat malu dia kok. Kok penguji nanyanya aneh banget sih. Kayak enggak ngerti aja. Enggak begitu. Malu juga dia. Nama baiknya akan tercemar kalau misalnya gitu. Iya enggak? Ya. Oke. Ada lagi? Ada Pak. Pertanyaannya di saya. Dari presis juga. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Karena Pak Indi harus verifikasi absensi. Iya bener lah. Banyak banget. Jadi ini pertanyaan terakhir dulu untuk hari ini. Saya mau bertanya Pak. Pemilihan kata itu kan. Penting ya Pak. Bagaimana cara melatih memilih kata-kata yang efektif untuk presentasi. Karena saya biasanya sering belibet juga kalau berbicara. Dan biasanya dengan belibet itu orang yang mendengarkan menjadi kurang paham. Dan membuat saya menjadi lebih drogi. Iya. Jadi perbenaran katanya itu ada di tugas akhir Anda sebenarnya. Kan itu. Kan Anda kan cuma sebenarnya memilih dari tugas akhir itu mana yang mau dipresentasikan. Sebenarnya itu utamanya. Tapi mungkin penggunaan katanya harus disesuaikan dengan ejaan yang benar. Ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu aja sih. Misalnya. Apakah yang betul adalah nasehat atau nasihat? Coba. Ada yang tahu nggak? Nasehat atau nasihat yang benar? Kan bingung kan? Nasihat. Jadi sesuai dengan itu aja. Tapi ada beberapa kata-kata yang memang sudah ini ya. Jangan terlalu pakai. Wah saya concern terhadap. Aduh concern. Saya lebih fokus, lebih tertarik pada ini gitu aja lah. Pakai concern segala. Wicis. Wicis, wicis. Apaan wicis, wicisang. Anak-anak suka itu ya. Kegabung-gabung loh. Bahasa Inggris kagak. Bahasa Indonesia kagak. Nah. Logat. Nah ini ya. Ada yang begini Pak. Sebenarnya emang itu udah logat. Nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang suka. Kalau diuji gitu. Aduh ini anak lucu banget ya. Ya dari biasanya yang dari Semarang itu. Gini ini Pak. Tugas akhir saya memang begini Pak. Wah itu kan udah logat. Tapi bisa dilatih kok. Cara ngomongnya bisa lebih tenang. Ya. Dan kata-katanya sebenarnya ada di tugas akhir Anda. Cuman kita bagaimana caranya merangkai kata yang paling tepat. Gitu ya. Oke. Menjawab kah? Moga terjawab Pak. Karena dia saya tes. Iya. Oh sudah dijawab. Oke. Kalau begitu. Sip. Mungkin untuk. Saya itu dulu ya. Saya sambil siapin ya. Mbak mungkin kasih penutup atau ini ya. Iya. Baik Pak Indi. Oke. Untuk teman-teman semua. Terima kasih. Sudah mengikuti kelas kita hari ini. Tapi minggu depan kita masih ada kelas dengan Pak Indi ya. Pak Indi ini berbeda dari yang sekarang mengenai personal branding. Tapi kalau misalnya memang nanti ada pertanyaan terkait public speaking. Mungkin nanti begitu berkaitan dengan personal branding. Baru ada pertanyaan itu boleh ditanyakan di minggu depan. Jadi teman-teman juga tidak perlu takut untuk bertanya ya. Karena kan kita di sini juga terbuka untuk sesi tanya-jawab. Jadi malah lebih terbuka. Dan kalau misalnya bingung kita bisa langsung memberikan jawaban. Untuk teman-teman. Oke. Karena kita tutup sampai sini aja dulu ya. Karena memang harus ada verifikasi absensinya dari Pak Indi ternyata. Kita mau bantu Pak Indi dulu untuk verifikasi absensi. Teman-teman ini kan ada 100 lebih. Kasih juga nanti Pak Indi. Kita cekin satu-satunya. Ini saya sudah buka nih Bu. Saya agak kebingungan nih. Nah ini mungkin ya saya. Mungkin dibantu. Ini yang perlu di klik yang mana ya. Nah ini. Ini kan ada di bawah nih. Apa yang di klik nih. Ada banyak banget soalnya. Kayaknya itu harus di klik satu-satu deh Pak. Ini dulu. Kalau enggak kelasnya dibubahin dulu aja Kak Indi. Oh ya boleh deh. Siap kalau kayak gitu. Jadi untuk teman-teman. Kita tutup kelas kita hari ini. Jika nanti ada pertanyaan atau apa-apa. Bisa di grup lain biasa ya. Oke. Thank you. Silahkan meninggalkan kelasnya. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Yuk mari. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Nah ini saya harus klik yang mana ya. UMNKG ini kali ya. Atau kayaknya yang kelas seksion ya. Kelas seksion mana. Yang dimana. Ini. Nah yang A, B, AC, B ini Pak. Saya enggak bisa nunjuk ya. Di setelahnya. Yang dimana saya. Yang dimana. Dimana disini. Coba disitu Pak. Bisa enggak ya. Saya juga berarti ini. Saya soalnya ada tiga. Di biasa coba satu. Ini harus satu-satu deh Pak. Buka satu-satu. Enggak. Maksudnya yang dibuka yang disini. Yang ini kan tadi di tengah. Anda lihat saya enggak. Yang dimana. Kalau yang di kelas seksion Pak. Bisa enggak Pak? Kelas seksion. Oke. Gini. A-nya dipencet ya. Iya. Coba. Oh ya ya. Berarti. Saya juga baru. Yang lain. Yang lain yang sudah silahkan live meeting. Iya. Oke. Ini public speaking. Ini siapa nih kelas A? Siapa ketua kelasnya? Kelas saya. Nanti saya ada ini ya Pak. Oke. Silahkan. Silahkan. Saya ini dulu ya. Ibu ini. Ibu minta ini. Apa namanya? Ah. Remote. Iya betul. Harus download student tapping dulu Pak. Student tapping gimana? Yang download student tappingnya di klik. Oh ya ya. Oke. Saya yakin ini ya. Aduh. Lama nih. Iya. Biasanya juga lama. Karena mahasiswanya banyak. Iya bener. 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 Sudah. Sudah. Sudah coba. Sudah coba. Sudah coba. Sudah coba. Sudah coba. Sudah coba. Iya bener. Sudah coba. Mungkin Ibu bisa minta ini remote. Sepertinya harus Pak Indi yang ngasih itu izin ke saya. Oh ya. Oh coba. Ada di atas. More. Remote. Mana nih. Bisa Kak Dila di view option request remote control. Iya. Ibu yang minta. View option. View option. Request. Oh ya. Ayo yang lain. Sudah silahkan keluar. Silahkan Bu. Sudah ya. Sudah. Oh ya. Oh ya. Perubu. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi aku suka cross-check dari si Google Form-nya juga. Oh enggak, enggak maksudnya verifikasi harus ini ya kalau team teaching. Enggak di kita, makanya dari tadi enggak bisa buka ya? Oh iya kayaknya, aku juga baru tahu. Iya, aku juga baru tahu sih. Itu sebenarnya nanya. Coba kalau enggak, kita udah senang-senang. Ya udah deh, oke. Tinggal lapor ke Bia, silahkan diverifikasi sendiri. Kata tadi, salah dia gitu kan. Eh, salah kita. Terima kasih. 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 Jangan pakai shortcut, pelan-pelan. Pak, ini lagi di kampus, Pak? Enggak, Pak? Iya, lagi di kampus. Tadi ada rapat, ya. Saya suka lupa. Saya sempat ngajar di Ilkom juga, Pak. Kapan? Tahun 2020, eh, 2019, 2008. Enggak, digital videografi, Pak. Wah, keren, dong. Makanya, udah enggak, sekarang udah fokus di film. Makanya saya kenal Pak Ingko sama beberapa dosen yang lain di Ilkom. Nah, saya sudah, saya. Kalau Anda dosen tidak tetap, ya? Atau dosen tetap? Saya dosen tetap. Oh, apa itu sih? Kalau enggak salah, Hani kan masih pembimbingan Bapak, ya? Dia lari ke saya. Hani siapa? Hani... Oh, kalau enggak salah dibilang dosen pemimpin saya, Pak Ediwan, Mas. Dia bilang gitu. Oh, gitu. Sudah ya? Sudah ya? Send out ya? Oke, saya berhenti. Jangan dulu, Pak. Bentar, bentar dulu. Enggak. Oh, ya, saat-saat. Bentar, bentar. Saya lagi. Kan tadi A. Oh, oke. Bukan send out itu, Bos. Oh, iya, Pak. Bisa mesin. Bisa mesinnya belum. Tadi, tadi ini ya. Tadi A, ya? Iya, Pak. Nah, sekarang kita C, ya? C siapa, C? Iya. Si Kak Edelin, Pak. Oke, Pak. Bentar. Oke. Oke, coba minta ini, Mbak-nya. Download student tapping dulu, Pak. Oh, ya, student tapping, ya. Senang nih sebenarnya kalau apa, ada kesempatan ngajar di Lintas Prodi itu menyenangkan. Ya. Sebenarnya senang kalau ngajar di teknik, tuh. Kalau ada teknik. Dulu pernah ada ngajar komunikasi interpersonal teknik, ya? Lucu-lucu. Orangnya tegang-tegang. Kalau DKP sama Ilkom masih enak, lah. Kalau orang-orang... Apalagi, yang paling ini, ya... aku tansi, tuh. Aduh, tegang-tegang, enaknya. Kayak kan ibu kering, ya, Pak. Rius. Rius, iya. Kalau Ilkom sama DKP atau film, sih, masih enak, loh. Masih manusia, gitu loh. Maksudnya, enggak robot kayak modelnya robot. Oke. Sudah? Belum? Di view option link? Di atas, tuh. Terus request access, misalnya. Request remote control. Oke. Oke, thank you. Ya. Baik, delim. Sudah tuh, silahkan. Terima kasih. 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 Iya, kelas B, Pak. Oke, sebentar. Kelas B. Aduh. Sebentar, ini ketutupannya. Kelas B. Oke. Oke, terlihat nggak, Pak? Terlihat, Pak. Tapi boleh download student tapping dulu, Pak. Oh, iya, oke. Lagi di-download. Download. Pak Petrus, PKM-nya gimana, Pak Petrus? Saya udah selesai. Kebetulan semester ini lumayan, Pak. Kemarin ikut di literasi digital itu. Yang dari Kemeninfo. Iya, iya. Bagus, bagus. Tapi misalnya gini. Ada beberapa permintaan pembuatan pelatihan video digital itu boleh nggak, Pak? Oh, iya, Pak. Mau nggak? Kalau mau nanti. Jadi ada yang minta tentang bencana. Bikin video digital tentang misalnya persiapan atau pencegahan banjir, kayak gitu. Tapi modelnya bukan animasi. Video oran gitu. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bukannya kemarin Pak Kemal ngerjaan itu, ya, Pak? Iya, tapi animasi. Baru sampai itu. Baru sampai bikin, baru bikin sinosis. Boleh aja, Pak. Skenarionya baru, tapi belum jadi dia. Kalau maksudnya dia, maunya tuh, misalnya, tentang banjir gitu. Nanti kita langsung ketemu sama orang yang biasanya BMG, BMKG, kayak gitu. Kayak gitu. Yang menangani banjir itu siapa. Terus membaca, misalnya gini. Membaca, kalau disebut, maksudnya, siaga itu apa sih? Kadang-kadang sepele loh persalahan gitu. Kalau waspada itu gimana? Tapi kalau nggak di... Kalau cuma ditulis kan kurang keren ya. Tapi kalau waspada itu, maksudnya, titik airnya udah sampai gini. Nah, langsung ke tempat-tempat yang, misalnya, di batas mana gitu ya. Nah, kelihatan airnya kayak gini tuh waspada, kayak gitu. Asik tuh kalau bikin videonya kayak gitu. Boleh, boleh aja sih, Pak. Kalau waktunya pas. Ya, nanti deh. Nantilah. Nanti pokoknya kita ini deh. Tapi bisa sendiri kok, Mas. Mas sendiri. Pokoknya kalau udah dosen tetap sih, boleh ya. Ngajuin setiap tahun. Kalau ajak mahasiswa boleh, Pak? Boleh. Justru diharapkan itu. Sama mahasiswa lah. Pilih talentnya yang bagus. Yang ngomongnya biar lancar gitu. Kak Resta, 74 nih, Kak Resta. Yang mana turun saya tambahkan? 74. Iya. Di kita 84, kan? Iya. Alif ada nggak Alif? Siapa? Alif ya? Alif. Alif. Alif nggak ada. Amanda? Amanda nggak ada. Mikaela? Mikaela... Ada. Mikaela ada. Nicolas? Nggak ada. Jason? Jason... Jason siapa? Oh, nggak. Jason... Jire... Jire... Nggak ada. Jessalim? Gak ada. Nggak ada. Aksal? Aksal. Aksal nggak ada. Fierza? Firza. Fizra. Fizra, Pak. Ada. Ada. Yehuda? Nggak ada. Nggak ada. Caleb? Caleb ada. Ada. Michael? Michael... Michael... Adi. Adi saja ya. Nggak ada. Dorothy? Dorothy nggak ada. Abraham? Abraham? Abraham... Ada. Ada. Jonathan? Jonathan nggak ada. Suisan? Suisan izin nggak ngerti? Ya udah deh. Leonardo? Leonardo nggak ada. Daniel Osvaldo? Daniel Osvaldo nggak ada. Gary? Jerry nggak ada. David? David Martinus nggak ada. Martinus nggak ada. Muhammad Adi Sofyan? Muhammad nggak ada. Tobias? Tobias ada. Ada. Reisa? Reisa nggak ada. Ada. Claudius? Ada. Didik langsung. Nggak ada. Eka? Eka nggak ada. Azit? Nggak ada. Azit nggak ada. Jupiter? Jupiter nggak ada. Julianto? Julianto nggak ada. Oke, thank you. Oke. Seeit. ... полчас要... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Edelin, ini dosen atau asisten dosen? Dosen, Pak. Dosen wujudnya asisten, Pak. Tapi maaf, ini kamera saya rusak, Pak. Jadi kalau nyala, bentuknya hanya background-nya aja. Nggak ada orangnya. Oh, kalau itu biasanya di atas itu untuk kameranya mungkin kau tutup kali, Mbak. Yang di atas ini nih, atas ini. Saya juga kadang-kadang kalau di ini, nanti hilangnya. Oh, gitu. Mungkin jangan-jangan gitu. Coba deh. Harus di cek ke IT sih, Pak. Kayaknya soalnya... Ini yang Lenovo, bukan? Iya. Yang Lenovo S145. Yang lama itu. 10 atau berapa? Skornya. Skornya I berapa? I berapa ya, Pak? 5. Oh, harusnya lebih bagus. Saya aja I 3 masih bagus. Punya saya. Iya, mestinya sih, Pak. Coba deh. Iya, harus kaiti dulu, Pak. Minta diganti, Mek, Itulin. Ya, amin. Bu Dila, terima kasih ke kesempatannya, Mas Petrus. Terima kasih banyak, Pak Indi. Kita ketemu minggu depan, Pak. Terima kasih banyak, Pak Indi. Ya, besok mungkin karena besok kan sifatnya lebih ke arah ini, ya. Apa? Personal branding. Nanti mungkin, ya, Mas Petrus lebih tahu lah kalau pakai videonya. Video personal branding. Mungkin, Mas, bikin lah ya. Dikit, ya. Biar nambahin juga. Tapi lewat videonya. Kan nanda videografi. Oke, Pak. Kalau saya nih, saya... Sorry, sebelum kita selesai, ya. Saya sebentar, ya. Saya mungkin minta waktu 5 menit aja, ya. Boleh, ya? Iya, boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke, sebentar. Saya punya nih, tapi kan mungkin nggak begitu bagus, ya. Makanya saya... Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. tapi audionya enggak luar Oh adanya keluar sebentar-bentar tadi salah hei sobat muda Indonesia sahabat top karir Oke perkenalkan nama saya Indiwan Seto Wahyu Wibowo saya dosen ilmu komunikasi di Universitas multimedia Nusantara profesi saya cukup banyak tapi lebih banyak di bidang pendidikan ya khususnya saya menjadi dosen dan penulis buku jangan takut untuk menyampaikan gagasan ide Anda khususnya yang senang menulis buku karena karya kita itu akan membawa kenangan buat kita jadi orang akan meninggalkan sejarah lewat tulisan-tulisannya yuk konsultasi bersama saya Indiwan Seto di top karir klinik hanya di top karir paling gitu-gitu aja Mas kalau saya tuh komenternya gimana dong udah oke Pak itu udah multi-camp juga kan jadi variatif sih menurut saya ya itu ini ini kan bukan bikin sendiri tapi dibikinin sama top karir top karir itu kayak aplikasi apa gitu ya tapi modernnya begitu mungkin saya akan lebih banyak ke ini ya secara komunikasinya mungkin Mas mungkin kalau videonya mungkin dibantu ya Mas Petrus ya Mas Petrus bikin lah jadi nanti biar nambah juga jangan maksudnya nambah lah atau mbak Dila lah mbak Dila juga kan kalau orang-orang film kan udah biasa lah gitu ya ya kan gimana kalau misalnya personal brandingnya lewat video gitu loh Mas biar nambah ya boleh ya oke ya gitu jadi saya presentasinya yang dari sifat komunikasinya mungkin cetak printnya gimana sih apa apa sih step-stepnya kayak gitu ya dari segi teori konsep tapi mungkin Mas tambahin dari videonya ya Mas Petrus ya saya kalau mbak Dila nanti gitu mbak Dila bikin contoh dong ada contoh personal branding personal branding yang mbak punya gitu biar kita biar kita nggak ini nggak gabut juga kalau misalnya kelamaan gitu ya mbak Dila ya ya ini Insya Allah nya beneran gak nih kadang-kadang saya makna semiotik kan saya cukup semiotik nih ya kalau orang bilang Insya Allah itu kadang-kadang kan Insya Allah semoga Tuhan mengizinkan nah kapan kita tahu Tuhan mengizinkan ya nggak kalau saya batu di kampus Pak Petrus ya kalau ada temennya Insya Allah itu waduh apalagi orang Jawa saya di Jogja kan kalau orang Jawa itu dibilang sesok sesok aku nengomahmu ya saya besok mau ke rumahmu besoknya orang Jawa itu bisa besok dengar bisa seminggu bisa kapan-kapan nggak jelas kalau saya langsung eh tanggal berapa jam berapa dimana kapan 5W1H kalau orang Jawa harus gitu harus tegas lu datang apa enggak gitu muter-muter bulet kalau bahasa Jawa itu bulet nggak jelas itu jadi itu itu ya jadi Insya Allah nya ini beneran kan nih mbak Dila nih Insya Allah setiap Pak siap gitu siap dulu baru kemudian dan pasti Allah pasti Allah mengizinkan gitu kalau bilang Insya Allah besok Mas Pak Indiwan datang ya Insya Allah nggak datang pasti nggak datang itu kalau bilang Insya Allah pasti nggak datang tapi oke jam 10 saya sudah ada di ruangan Bapak nah keren gitu ya ya nanti sih mungkin itu jadi kalau Mbak Clarista Halo Mbak Clarista ya Pak ah punya nggak yang kayak video contoh video-video ya video personal branding yang anda punya ada punya anda deh punya nggak di Instagram ke teman-teman sih kalau tuh jadi meslek kelas ini sih ada ah boleh kasih contoh ya ya boleh Mbak Edelin Pak Edelin ya Pak nah sama ya punya nggak video video pribadi yang mungkin sekarang kita jamannya memang harus 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 ini Bu harus NTM Tau nggak NTM apa apa tuh Pak Nggak tahu malu harus berani malu jadi dosen ini saya juga ini kan saya seneng banget kalau pakai aplikasi Zoom ini saya bisa pakai alis itu salah satu memperkuat percaya diri tadi Bu presentasi harus percaya diri nggak betul jadi internet sangat membantu kita menutupi ke kelemahan-kelemahan kita itu luar biasa kalau saya ini nah Mbak Edelin besok tambahin ya jadi selain presentasi saya nanti terserahlah yang mau duluan siapa Mbak Clarista dulu ke Mbak Pak Petrus atau Budila atau Pak Guedelin ya siap ya nggak usah lama-lama Bu paling maksimal yang buat ini aja lah tiktok lah paling maksimal ditaruh di tiktok juga boleh ada contoh ada contoh di tiktok bagus untuk personal branding besok saya kasih contoh deh dari saya kebetulan diminta sama Kominfo untuk melatih peranata humas ya tentu untuk bicara tentang manajemen media saya keumasan nah disitu saya minta mereka harus percaya diri jadi dia sambil nyanyi di tiktok saya dari kementerian agama kita pakai ada lagunya gitu lucu banget deh dan dan saya cuma supaya mereka semangat pokoknya saya kasih nilai bagus kalau yang ngeview minimal 50 wah kelimpungan tuh bu mereka kebanyakan baru pertama kali buka tiktok soalnya iya iya itu sana untuk meningkatkan personal branding akan jalan kalau dia punya rasa percaya diri yang tinggi kalau dia nggak percaya diri yaudahlah susah lah bagaimana personal branding bikin instagram aja di privat ngapain lu ngapain di privat-privat pak please ya buat tugas saya pak nanti setelah itu saya hapus ya pak ya Allah lu udah bagus-bagus bikin besok minta di hapus tuh anak-anak muda kalau masanya jaman saya nih kayak Pak Petrus saya mungkin senangnya ditaruhnya di feed di feed ya kalau instagram kalau anak-anak ini maunya di in story karena dia nggak mau lama-lama jadi nggak mau ada kenangan ya cuman sehari hilang gitu coba ada lihat feednya sedikit tapi kalau kayak generasi saya generasi ek generasi ya nanggung ya ek kaga ya kaga biasanya feednya banyak cuman lihat cirinya deh kalau kayak anak saya nggak suka feednya isinya cuman lima atau sepuluh sepuluh doang tapi storynya waduh banyak banget yang hilang sehari doang tuh iya pak nah bener kan nah itu itu menarik tuh bu menarik itu kalau di ini bagus tuh kenapa sih anak muda generasi Z ya terutama ya nggak suka nggak suka kalau di feed nggak suka tapi di story bahkan saya suka ketawa ya yang biasanya kalem di kampus di kelas kalem joget-joget luar biasa di tiktok saya bilang nggak salah nih ostok brulo saya kering-kering ngeritik gitu ostok brulo lu berani banget sorry pak ini kan tiktok aduh yaudahlah yang penting jangan di kelas ya di kelas aneh oke gitu aja mbak Dila ya oke terima kasih banyak Pak Indy selamat ketemu Pak Indy sampai jumpa di depan pak terima kasih banyak izin leave meeting ya 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 ya